Sebuah rekaman video propaganda Israel berbentuk gambar tiga dimensi kembali beredar ramai di media sosial, menampilkan imajinasi tentara IDF dalam memetakan wilayah pemukiman warga sipil di wilayah selatan Libanon, yang dituduh menyembunyikan roket dan misil Hezbuloh. Rekaman ini diduga sengaja disebarluaskan oleh pemerintah Israel untuk memberi pembenaran terhadap alasan penyerangan yang mereka lancarkan kepada warga sipil di selatan Libanon selama beberapa hari terakhir. Dengan rilisnya video ini maka menandakan bahwa Israel akan semakin memusatkan serangannya ke desa-desa di perbatasan selatan Libanon yang dipadati oleh warga sipil dengan dalih untuk memerangi serangan Hezbuloh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!